selamat menikmati dan sehat bahagia bersama dan keluarga amin amin hari ini vanur ada di daerah mongkok lagi vanur mau datang ke tempat kuliner yang ada di mongkok yaitu restoran turki gimana keseruannya yuk simak videonya sampai selesai disini juga vanur bakal kasih tau rute jalannya thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah kita udah sampai di restorannya dan ini kita mau lihat ya dulu menunya apa aja yang mau kita review ya guys ya disini ada salad disini vanur itu mau coba kebabnya tuh guys katanya recommended banget apa iya sih ya yuk kita mulai order apa aja yang mau kita makan nih kalau dilihat kalau dilihat dari menunya sepertinya menggoda banget ya guys tapi gak tau cocok gak nih untuk lidahnya wong cowok suasananya cukup lumayan sepi ya guys biasanya tuh rame banget alhamdulillah hari ini gak terlalu ramai ini temen panggil masih liat-liat menu dia bingung mau makan apa untuk temen-temennya ada di hongkong khususnya kalian bisa datang kesini ya bisa tipuin rasa kebabnya dan kalian juga gak perlu jauh-jauh terbang ke turki nah ini dia tuh orderan kita coffee coklat dan coffee vanilla es krim nih guys gimana ya rasanya nah ini pelayan yang ada di restoran turkinya ya guys dia baik dan rame banget temen panur sampai salting disini panur order coffee mix es krim rasa coklat ya guys dan temen panur es krim rasa vanilla dan disini juga ada salad turkinya nih guys disini panur itu penasaran dengan kebabnya tuh guys katanya sih enak jadi panur mau cobain dengan dua rasa yang berbeda katanya sih disini recommended banget untuk kebab yang panur pilih ini ya guys ini adalah pertama kalinya panur minum coffee dicampur dengan es krim ya guys ya maklum lah biasanya panur cuma minumnya es cendol guys jadi agak-agak aneh gitu ya rasanya tapi enak sih unik dan yummy juga ya yummy kalian perlu cobain nih guys disini panur juga mau cobain rasa salad sayurnya dan ternyata enak juga tapi alangkah baiknya kalau sebelum kita makan kita campur seperti ini dulu ya guys biar rasanya lebih merata dan lebih nikmat dan disini panur belum bisa move on dengan rasa es krim campur coklat ini enak banget guys dan ini waktunya kita mau cobain kebab turkinya guys gimana nih rasanya bismillahirrahmanirrahim hmm ternyata yummy juga guys tapi ada yang kurang sih kurangnya sambal nih karena terbiasa panur tuh makan sambal jadi kalau gak ada sambal sedikit galau ya guys ya dan disini kebabnya tuh gulungnya gede banget panur jadi bingung mau makannya guys nah kebabnya itu isiannya adalah daging sapi dengan sayur dan yang satunya itu adalah daging kambing tuh guys itu sopi dari santro untuk di hidup ini daging dari santro ini kayaknya kalau akreng ini kurang mulut itu kurang obo jadi kita masuk siapa aku ya aku bayarin ya bak aku enggak 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 Nah untuk teman-teman yang ada di Hongkong Pada khususnya kalian boleh datang kesini Jangan sampai ketinggalan Dan jangan sampai kalian gak datang Rugi banget gak perlu jauh-jauh Kalian terbang ke Turki Kalian udah bisa ngerasain gimana enaknya Kebab Turki ini guys Ini no sponsor ya guys Pandur tidak disponsori oleh Restoran Turki ini Tapi emang rasanya juga enak Jadi Pandur sekarang udah gak penasaran lagi Tapi gimana-gimana juga Lidah Pandur adalah lidah orang Jawa Pecal iku tuweh enak guys Karena enak rasanya pedes-pedes sih Tepuk teman-tepuk ke sini Tepuk ke sini Oh Tepuk ke sini Tony Tepuk ke sini Dan Juk keren Terima kasih telah menonton Alhamdulillah disini Fanur udah kenyang banget Dan ini tersisa satu Tapi mau Fanur balik pulang Oke guys terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen Dan share jika video ini bermanfaat untuk kalian guys Thank you for watching And see you next video guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk selalu bahagia Sampai jumpa